Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Nadir. Baru-baru ini Dustin Poirier mengatakan, Charles Oliveira bisa saja menjadi sebuah tantangan terberat dalam karirnya. Perjalanan karir Dustin Poirier di kelas ringan UFC sudah seperti Roll Coaster. Pernah mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam perebutan gelar juara di UFC 242, Dustin Poirier malah tumbang di tangan Habib Nurmagomedov. Pada hal kala itu, bisa dibilang Dustin dalam tren yang positif John. Tepatnya di tahun 2018, Dustin Poirier mengalahkan sejumlah nama-nama petarung elit seperti Justin Gagey dan Eddie Alvarez. Dan di tahun itu pula, ia mendapatkan gelar sabuk juara interim pertamanya di kelas ringan UFC setelah mengalahkan Max Holloway dengan keputusan angka mutlak. Tak ayal, karena hasil positif itu pula lah ketangguhan The Diamond langsung di uji coba oleh pihak UFC untuk melawan sang raja di kelas ringan Habib Nurmagomedov dalam perebutan gelar juara. Namun naas bagi Dustin Poirier, ia harus mengakui ketangguhan sang raja kala itu. Setelah menerima kuncian telak di bagian leher, Dustin Poirier pun akhirnya menyerah. Seketika mimpinya lenyap, hatinya hancur kala itu. Dustin Poirier namanya perlahan kian menghilang. Namun kegagalan bukanlah suatu penghalang untuk menuju kesuksesan. Nama Dustin pun kembali terdengar di telinga para pecinta UFC. Setelah kemenangan demi kemenangan kembali ia raih bahkan puncaknya pada duel trilogi melawan Conor McGregor. Bahkan para fans juga banyak yang mengklaim bahwa raja sesungguhnya di kelas ringan UFC adalah The Diamond. Memang seharusnya yang pantas maju dalam perebutan gelar juara adalah Charles Oliveira melawan Dustin Poirier. Namun pihak UFC mengklaim bahwa Dustin lebih memilih menyelesaikan urusannya dengan Conor McGregor dalam duel triloginya. Setelah kembali menang atas Conor McGregor, pihak UFC pun langsung menyusun sebuah rencana baru untuk duel perebutan gelar juara di kelas ringan. Dengan tajuk UFC 269, Dustin Poirier positif melawan Charles Oliveira. Dalam sebuah akun media sosialnya, Dustin mendapatkan berbagai banyak pertanyaan dari para penggemar UFC. Salah satunya ada yang menanyakan tentang raja baru di kelas ringan. Dustin, apakah Oliveira sebagai tantangan terberat dalam karirmu? Kemudian Dustin pun menjawab dengan kata-kata yang singkat namun bijak. Hmm, ya bisa jadi dia adalah juaranya, kata Dustin Poirier. Menjadi juara di kelas ringan adalah tujuan utama bagi Dustin Poirier. Bahkan ia juga pernah berkata bagi saya, menjadi juara tak terbantahkan adalah tujuan saya sejak awal. Jika saya bisa meraih gelar, saya sudah melakukan semuanya. Dalam olahraga seni bela diri campuran, kata Dustin Poirier. Tentu dalam laganya nanti Dustin Poirier akan tampil habis-habisan John. Mengingat ini adalah kesempatan kedua untuknya dalam perebutan title. Dan siapapun nanti yang keluar sebagai pemenangnya, Mimin harap kalian bisa terima dengan lapang dada. Dan itulah kabar singkat dari Nadir. Terima kasih sudah menyaksikannya, saya Nadir disini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.